ini udah udah belum? iya kak ayam eh kok kak ayam kak awam kak awam datang terus kita mau cerita tentang apa? oh ini cerita tentang kereta cuman tangan ya kak awam mau cerita tentang kereta pagi hari ini berbunyilah keretanya semuanya sekarang bilang satu, dua, tiga masinisnya itu adalah yang mengendalikan kereta banyak bertumis hei iya 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 semuanya sudah siap hati-hati duduk yang rapi kereta sudah mulai jalan ya baiklah pak masinis iya pak masinis iya pak masinis iya pak masinis adanya anak kecil juga iya pak masinis iya 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 i Dari kereta, aduh ternyata tempat berjalannya kereta itu namanya apa? Rel. Rel, tempat tangan dong. Rel, relnya ternyata relnya itu rusak, relnya itu kemudian bengkok. Wah, apa yang harus aku lakukan ini? Bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Bapak Sinis berfikir, nah turunlah seorang bapak. Bapak, Bapak Sinis, bagaimana kalau Bapak bersama kami meluruskan relnya? Hah? Meluruskan rel yang terbuat dari besi? Pasti berat sekali, bukan? Kemudian mereka mencoba. Ayo semua, coba. Iya, kita harus mencobanya. Ayo, kita coba ya. Hei, luruskan. Ayo kita luruskan. Satu, turun ya, dua, tiga. Gagal. Gimana ya? Lalu anak kecil mengatakan. Bapak Sinis, aku punya handphone. Ini handphone ayah aku. Bagaimana kalau Bapak Sinis menghubungi kantor di sana? Baik, baik, baik. Aku menghubungi agar nanti dikirimkan bantuan ke sini. Ya, bantuan. Mobil pendorong rel kereta. Hei, hei, hei. Kamu baik sekali ya. Telepon ya. Teko, toko, toko. Satu, dua, tiga. 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 Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kantor Pusat, segera kirimkan bantuan mobil pendorong rel. Nah, kemudian mobilnya. Ternyata mobilnya besar sekarang. Didorong. Satu, dua, tiga. Uh. Satu, dua, tiga. Uh. Bilang punya belum? Satu, dua, tiga. Uh. Wah. Relnya sekarang sudah benar. Relnya sudah kembali lagi. Memaju lagi. Pak Koasit, membantai ke rekannya. . Tumpah tangan, guys. Mau cerita lagi? Ya. Membaca buku lagi. Baca buku dulu. Baca buku dulu. Baca buku dulu. Oke. Teman-teman kecilku setiap hari datang ke rumah baca Kampung Dongeng ini. Mereka membaca buku, kemudian mereka juga mendengarkan cerita. Jadi kalau mereka ke sini, kawan senangnya memberikan cerita kepada mereka. Karena gerakan literasi harus terus berjalan, khususnya kepada anak-anak usia dini. Mereka harus menjadi orang-orang hebat. Dengan membaca buku, maka menjadi orang hebat. Terima kasih telah menonton!